Ya, hari ini kita bahas sedikit mengenai pronunciation atau pelafalan dalam bahasa Inggris Nah, kita fokus yang sering salah ucap atau mispronounce words Kata yang kita salah pelafalan, salah melafalkan kata tersebut Nanti, ujung-ujungnya ketika kita salah melafalkan, salah mengucapkan, salah bunyi Nanti orang lain akan bingung apa sih yang disampaikan oleh kita Nah, itu fungsinya pronunciation atau pelafalan dalam bahasa Inggris Karena ada beberapa katanya bunyi-nya agak sama Nanti ketika kita buatkan kata tersebut di dalam kalimat, nanti orang bingung Nah, yang sering salah di dalam percakapan Yang sering saya temukan atau dulupun saya pas awal-awal belajar bahasa Inggris Itu salah ucap ya Mungkin alasannya karena baru belajar bahasa Inggris atau belum mempelajari bunyi dalam bahasa Inggris Oke, yang pertama adalah ketika kita ngomongin masalah kue Nah, kebanyakan yang baru belajar bahasa Inggris ini ngomongnya kek Kek, no kek, tapi keik Kenapa ini keik? Kenapa ini dibilang keik? Karena huruf A disini, ini nanti bunyinya jadi E Jadi C itu berbunyi ke Nah, ini jadi keik Karena ada huruf A yang tidak berbunyi di belakang Lihat penjelasan saya mengenai silence E Di video saya sebelumnya Kata-kata yang di belakangnya ada huruf A yang tidak berbunyi sepenuhnya silence E Jadi huruf vokal yang sebelumnya itu nanti bunyinya seperti bunyi ejaannya A kan di eja E Jadi ini bunyinya bukan E, tapi E Kenapa? Karena disini ada huruf E yang tidak berbunyi Jadi ngomongnya adalah cake Ya My mom made some cake last night Not cake Do you want a cake? No cake Tapi cake Oke Nah, yang kedua adalah Yang salah ucup adalah Make You make me sad You make me cry Make, make Not make It sounds weird Make Seperti penjelasan saya sebelumnya Karena disini ada huruf E yang tidak berbunyi Jadi huruf A disini berbunyi E Jadi M E Ke Make Jadi bunyi akhir ini adalah ke Ke Ya Cake Make Jadi Mulai sekarang kita coba lagi untuk memperbaiki pronunciation kita Jangan lagi Kita mengucapkan You make me cry Make What is make? Not make but make Ya Oke Ini juga sama Masih silence E Take Take me home Me take Take No not take Not make but make in bahasa Indonesia Tapi take Take me home Ya Jadi kita juga Awal-awal juga memang kita belajar basing Misalnya Cake Make Take Back Ya Oke Ini take Take me home Bawa aku pulang Take Ya Take away Is it Take away Or Nah Banyak sekarang ya Take away Not take away Teh 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 Not take 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 Eh ya Ey Teh Ey Ke Take Take me home Ya Nah teh ini juga ada bunyi Heh Take Coba pelan Take Not take Kurang mulus Ya Kita Kita sekarang Belagang yang Biar kenan sisinya Biar agak manis Agak mulus Agak enak Didengar Gak paseng grisnya Gak kasar Ya Seperti suara saya Dan wajah saya Kasar Enggak ya Oke Take Ya Coba kita ulang Cake Kue Make Membuat Take Membawa Oke Kita lanjut ke Yang setelah ini Ada Huruf GHGH Di sebuah kata Yang tidak Di ucapkan Guys Jadi sering Kita salah Saya membeli Buku tadi Malum I boke I boke Not boke Karena GH itu Tidak berbunyi Jadi huruf O Ini juga Jadi bunyi Yang terdengar adalah B A T Bot Bot Ya Jadilah Jangan lagi Bilang Boke Boke My mom Boke A novel Last night Not boke Tapi Bot A Bot Nah Ngomong 8 Angka 8 Kita juga masih Seri sal Egg Egg Not egg Karena saya bilang Tadi huruf GH Tidak berbunyi Jadi bunyinya Adalah Eight 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 Karena huruf GH tidak berbunyi Nah Berantem Atau berkelahi Atau berperap Fight Not fight Tapi GH tidak berbunyi Ini fight Ya Coba kita Bot Eight Fight Bot Eight Fight Ya Selanjutnya Antara Sejak Dan ilmu Pengetahuan Ya Ya Sins Ini ngomongnya Ini bunyinya Sins Sins Kalau ini Sains 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 Ini Sains Jadi di bahasa Inggris Ini namanya Huruf C Yang tidak berbunyi Silency Jadi bunyi yang Tengah adalah S I Bunyi I disini Jadi I Seperti bunyi Ejanya Karena ada huruf E yang tidak berbunyi Kalau ini Enggak Sins Sejak Ini sering dipakai Untuk Kata Time signal Untuk perfect I have I have entered To this campus Since last year Sejak tahun lalu Sins Kalau ini Sains Ilmu Pengetahuan Ya Oke Sains Ilmu Kalau ilmuwan Scientist Orangnya Ya Sains Itu artinya Ilmu Nah Yang dua ini Juga masih sering Guys Kita selalu Ucap Antara burung Dan Kelahiran Ya Makanya kita ngomong Selamat hari burungnya Happy birthday Not bird Ini bird Ini Verse Ya Karena memang Di bahasa Indonesia Tidak ada bunyi The Yang ada bunyi The Dan The Ini yang sering Kita memang Salah Thank you Not thank you Si A thank Not thank But S Thank Kalau ini Verse Happy birthday Happy birthday Verse My birthday Ini Bird D Ya Bird Jadi huruf akhirnya Memang D Ya Bird Kalau ini Verse Jadi simbol bunyinya Yaitu kalau yang Se Itu seperti ini Se Verse Happy birthday My birthday Ya Oke Bird Bird Verse Oke Yang selanjutnya adalah Sesuatu dan berfikir Think Think dan think I think I think Not think But think Dua yang kesalahan Bunyi The Yang memang masih belum Terbiasa kita Se Bukan T Karena ada H disini H T H Ini sering bunyinya Se Sing Ingat N Sesuatu itu Ini kalau simbolnya Adalah Think Lihat Bunyakinnya N N N Sedangkan kalau berfikir Ini bunyi akhirnya Memang K Think Thinking Bukan Think I think Kalau saya sedang berfikir I'm thinking dong Jadi salah Jadi harus Jelas bunyikannya Think I'm thinking of you I think of you Ya Bukan Samakan sesuatu Dan berfikir Ya Jadi yang sering salah kita ini I think I think Think No That's the name of an artist In Indonesia This is Think Think Eng Eng Kalau berfikir Think Meskipun disini Nggak ada G-nya Tapi ini bunyinya Ada Eng-nya Jadi Think Think Oke Kita mulai lagi Ini Take Make Take Yang kedua Bought Berasal dari Kata Buy Bentuk kedua dari Buy adalah Bought Membeli Ketiganya juga Bought Buy Bought Bought Ada lagi nanti Atau membawa Bentuk kedua dari Membawa itu Brought Ya Ini sama ya Dia hanya tidak berbunyi Jadi Brought Br A T Brought Ini Bought Ya Hanya beda Er Dan gak ada disini Er Bought Brought Eight Enak ya Eight Jadi jangan lagi Eik 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 Ingat G-nya tidak berbunyi Ini Fight Fighting Jadi kalau ada In-nya Fighting Fight Oke Bentuk keduanya Apa Kalau berkelahi Fought Sama dengan yang di atas Buy Bought Bought Fight Fought Fought Ingat G-nya tidak berbunyi Jadi bunyi-nya adalah F O T Fought Tulisannya Fou G-H-T Tapi bunyi-nya Fought Ya Bought Brought Fought Ingat Huruf G-nya yang tidak berbunyi Oke Kita lanjut Since Since itu sejak Kalau Science Cience Ingat Cience Bacanya science Artinya ilmu Ya Antara burung dan Kelahiran Birth Birth Kalau ini Birth Birth Selanjutnya Think Sesuatu dan berpikir Think Kalau ini Think 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 Oke Ya Jadi dibahas lagi Nah Ada lagi yang sering bertanya Apa sih bedanya Cara Pelafalan Atau mengucapkan Bunyi Ini Work Word And then Word And then Award Ingat Yang tiga ini 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 bunyi nanti W E W Kalau ini Ya Ini Work Ingat E Work Work Kalau ini Work Word Kalau ini World Kalau saya sih N nya Tidak jelas di lidah saya Jadi World Untuk membedakan Tentara dunia dan kata Kalau ini Word Kalau ini World Jadi Yang saya tegankan itu Ada L nya World Kalau kata Word Word Kalau lambat Dia R nya jelas Word Kalau ini World Karena Agak gamang Kalau Word Antara R dan L L nya yang harus jelas World In this world Ya You and I Live now In this world Not in heaven Because we are alive 6 World Wait Work Kalau ini jelas K nya Work Bekerja Atau pekerjaan Oke Mari kita setiapan Work E Bukan O Tapi bunyinya jadi E Work Word World Nah Sedangkan ini Penghargaan O Kita ini aja Artinya menangis Ini ada O nya Word Word Makanya kita Kalau penghargaan ini Award 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 Kalau ini sendiri Tanpa ada E nya Ini artinya menangis Kalau ini artinya Menghargai Yaitu memberikan penghargaan Award Award Ini baru Oh Sedangkan ini Bukan O Bunyinya Tapi E Sudah? Coba kita Praktikan Work Word World Kalau ini Award 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 Oke Kita lanjut Ada yang satu lagi Antara Sabun Ya Soap Ini Soap 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 Bisa dua Nanti bunyinya Soap Seperti Soap Soap Juga Soap Soap Nah Kalau ini Berbelanja Ini sudah jelas Ini Sh Ini S Ini nanti Soap 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 Ini Soap Atau O Soap Atau Soap Dari bunyi awal Juga sudah jelas Berbeda Ini S Ini Sh Oke Sama dengan Ini Su Ini Su Bacanya Seperti U Su Ya Kuhunya itu Seperti Bengkok U Su Ya Makanan sehat Su Sup Sup Ayam Sup Kondro Su Nah Kalau berbelanja Sh Sh Kalau Sabun Soap Jadi Jangan lagi Ayah Soping Soping Nanti Bersabun Sabun Sh S S S S Oke Itu Aja Penjelan Saya Misalnya Misalnya Mispronounce Words Beragam Kata-kata Yang Sering Salah Bunyi Jadi Mudah-mudahan Dari Penjelasan Saya Ini Menambah Pemauan Kita Bagaimana Melapalkan Bunyi Bahasa Inggris Dengan Lebih Mulus Lagi Bunawantar Nusaribu You're English Instructor For today Thank you So much In the Class Of Pronunciation And Thank you Goodbye Bye